Halo guys, hari ini saya akan masak Lape Sagan dan ini merupakan kuliner khas tradisional Sumatera Barat ataupun Minangkabau Nah, bagaimana kakak seruan seterusnya? Tonton terus video ini ya hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Kuliner Desa Nah, kali ini saya akan masak Lape Sagan atau kalau bahasa Indonesia kira-kira lepat segan ya lepat segan, kalau artinya di bahasa Minang kan bahasa bakunya adalah lepat orang malas Nah, kira-kira seperti itu ya Oke, bahan utama yang saya gunakan adalah pisang dan ini adalah jenis, kalau di tempat saya namanya pisang jantan ya bukan pisang kepo Nah, kira-kira ada 10 ataupun 12 biji ya dan ini ukuran sedikit saja ya tidak banyak ya Sekarang saya kupas dulu ya pisang hingga selesai Nah, pisang sudah selesai ya saya kupas dan sekarang saya hancurkan terlebih dulu ya kita tunggu sebentar ya hingga hancur ya tapi tidak terlalu hancur, masih terlihat tekstur pisangnya ya dan setelah itu nanti kita akan masukkan bahan-bahan lain dan bahan lain ya saya gunakan adalah beras pulut putih Nah, beras pulut putih ya yang saya gunakan sebelumnya saya sudah rendam kira-kira satu jam ya dan bahan lain yang saya gunakan adalah sedikit daun pandan ya nanti saya silipkan daun pandan dan juga kasih sedikit garam juga sedikit gula dan yang penting tak kalah pentingnya adalah gelapa parut Nah, ini pisang sudah cukup saya hancurkan kemudian saya masukkan ini adalah beras pulut yang saya bilang tadi ya saya sudah rendam kira-kira satu jam saya masukkan ini pun tidak banyak ya kira-kira satu takaran kaleng susu begitu ya tidak sampai satu kilogram oke, seterusnya ya saya akan masukkan kelapa parut nah, untuk tips ya kelapa parut ini sebagusnya ya sebaiknya kita gunakan yang putih saja ya tidak ada yang terbawa yang hitam-hitam yang kerak-kerak kelapa seperti itu kira-kira ya nah, saya aduk dulu ya ini saya ratakan dulu ini setelah rata nanti saya akan masukkan kelapa parut nah, kelapa parut yang saya gunakan ini adalah sedikit ada hitam-hitamnya karena sudah masak dan sebaiknya seperti saya bilang tadi kelapanya yang masih segar yang masih muda ya tidak terlalu muda tidak terlalu tua tapi masih putih masih cantik nah, seperti itulah kira-kira ya saya masukkan kelapa sekarang kemudian juga nantinya saya akan masukkan nah, kelapa ya saya masukkan ya ini kira-kira tidak sampai satu butir lah ya kelapa ini ya saya akan aduk kembali sehingga semua bahan-bahan yang di dalam ya sudah berbaur ya nah, seperti ini ya kalau ada kelihatan hitam-hitam ataupun kerak kelapa yang bagian dekat tempurung itu ya yang hitam-hitam itu ya kalau kelihatan seperti ini ya dibuang sebagusnya supaya kelihatan teksturnya nanti cantik ya masakan kita oke seterusnya saya akan masukkan sedikit garam ya dan juga sedikit gula pasir oke saya akan aduk-aduk sebentar ya sehingga semua bahan-bahan sudah pun menyatu ya tidak ada yang mengumpal nah, seperti ini dan salah satu lagi tipsnya ya daun yang saya gunakan ini adalah daun pisang ya tidak tidak kira lah pisang apa yang penting daun itu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu tua ya nah, saya kasih sedikit garam dan juga sedikit gula pasir ya dan kalau kita kasih gula aren boleh juga ya tapi gula arennya dipotong kecil-kecil atau dihancurkan juga boleh ya oke sekarang saya akan bungkus lepat dengan daun pisang nah daun pisang yang saya gunakan sebelumnya ya saya sudah diang ataupun saya sudah layukan dengan api ya sehingga tidak mudah pecah nah, seperti ini ya kira-kira membungkus dan ini adalah sangat-sangat simple ya di bawahnya saya letakkan potongan daun pandan tadi ya dan nanti kalau sudah masak ataupun sedang mendidih itu ya wanginya aromanya itu keluar ya nah, kira-kira seperti ini ya cara membungkus lepat ini adalah cara saya ya seperti ini kira-kira bentuknya segitiga dan sekali lagi ya kita ulang seperti ini letakkan di bawahnya daun potongan daun pandan kemudian kita letakkan suka-suka ya ikut selera masing-masing satu sendok dua sendok ataupun suka-suka lah ya nah kira-kira seperti ini kita lipat kita bungkus kita bungkus bagian bawah dulu ini kelihatan besar ya saya buang sedikit lagi oke nah seperti ini ya kita lipat bagian bawah dulu dan setelah itu ya kita lipat bagian atas lagi oke kita bungkus kesemuanya sehingga semua bahan-bahan siap kita bungkus ya dan inilah penampakan yang sudah siap dan sekarang kita akan masak ya nah ini sudah saya rebus ya air ya di panci air sudah mendidih kemudian saya letakkan di atasnya saya untuk memasak ataupun mengukus kelapai sagan ataupun lepak sagan yang saya masak sekarang nih oke dan sekarang kita tunggu ya sehingga nanti setelah mendidih ataupun cukup masak ya kira-kira setengah jam ataupun 25 minit ya nah kelihatan daun sudah berubah ya dan artinya sudah hampir masak ya masakan kita ya sudah hampir matang daun pun sudah berubah kita tunggu sebentar lagi ya kelihatan belum cukup matang ya kita tunggu sebentar lagi kita tutup kembali dan kita tunggu sebentar lagi nah nah sudah kelihatan ya sudah cukup masak ya cukup matang dan masih berasap ya masih panas oke sekarang saya akan matikan api kompor ya ini sudah cukup matang dan boleh kita matikan api kompor dan saya akan buka satu ya saya akan coba lihat isinya bagaimana dan sebelumnya inilah penampakan yang sudah masak nah seperti ini ya oke saya akan coba buka satu ya kira-kira bagaimana bentuk isi dalamnya ya dan saya rasa sudah cukup masak nah seperti ini ya oke terima kasih ya bagi anda yang sudah menonton ya dan jika anda suka mohon dukungnya subscribe like komen dan juga share jumpa lagi di video seterusnya terima kasih assalamualaikum